Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PDI Perjuangan memberikan rekomendasi kepada pasangan Marioto Birowo Didik Girnotoyekti sebagai pasangan calon kepala daerah di Pilkada Kabupaten Tulungagung 2024. Ini memperoleh kepercayaan untuk memegang rekomendasi dari Partai PDI Perjuangan. Oleh karena itu, karena ini adalah merupakan satu perjuangan yang panjang, apa yang diberikan kepada kita merupakan satu amanah yang harus saya laksanakan dan saya bertanggungjawabkan secara sebaik-baiknya. Dalam rangka kontestasi Pilkada tahun 2024-2029 di Kabupaten Tulungagung, pasangan Marioto Didik Girnotoyekti ini kami sudah mempersiapkan diri secara awal. Baik secara menyusun, utamanya adalah menyusun struktur relawan dari pemenangan. Tim pemenangan ini sudah kita buntuk dengan kelembagaan, keorganisasian tim pemenangan Martinoto yang tentu saja kita bawa Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari 19 kecamatan dan 271 desa kelurahan. Dan kami sudah membentuk antara lain siapa yang kita tugasi sebagai korcam, sebagai kordes, sebagai korlek. Dan tentu saja kami juga membentuk teman-teman sebagai guralik, regu penggerak pemilik. Nah ini sudah kita siapkan semua secara kelembagaan. Kami bergerak ini lebih kurang hampir satu tahun. Yang terdekat ini karena kita sudah memperoleh kami mendapatkan rekomendasi dari dua partai pengusung. Yang pertama adalah dari Partai PD Perjuangan ini sebanyak 12 kursi. Kemudian yang kedua dari Partai Nasdem sebanyak 6 kursi. Bahkan Nasdem ini sudah kita peroleh lebih kurang 2 bulan yang lalu. Ada partai lain Pak yang akan didukung dengan saya? Ya saya pikir kalau ingin kerjasama ya kami welcome dari partai-partai yang lain. Tapi yang jelas untuk Martinoto ini sudah memenuhi persaratan ya untuk memberangkatkan pasangannya. Untuk yang di PD kan juga ada 6 banyak kursi Pak yang mendapatkan rekomendasi. Apakah kursi juga akan merangkul mereka Pak untuk bisa berkerjasama? Ya kami rasa saya welcome saja lah kepada saya ini sangat menghormati. Jadi ketika awal daripada satu kompetitif dalam pemperolehan rekomendasi. Saya juga sangat menghormati kepada partai yang lain. Pada calon-calon yang lain saya sangat curhat. Pak pilihannya jatuh ke Pak Didi itu apa Pak? Kan sejak awal Pak Marianto sudah memperkenalkan Pak Didi. Iya. Jadi kita harus punya strategi. Ya tentu saja yang namanya pasangan itu harus punya persepsi dalam pemikiran yang sama. Satu hal yang perlu disepakati. Dan dalam hal ini saya pandang Mas Didi itu bisa mengikuti alur pemikiran kita, pemikiran saya. Pak ini kan mengingat jenengan usianya sudah tidak mudah lagi Pak. Apa yang menjadi alasan kalau jenengan masih ingin maju lagi Pak? Kita tahu bahwa barusan yang lalu itu dalam rangka pemerintahan kami sebagai bupati 5 tahun itu, tiga tahun itu kan COVID ya. COVID dimana yang merupakan satu ya musibah nasional bahkan dunia semua mengalami COVID yang konsentrasi. Yang penting menyiadkan masyarakat. Karena dana anggaran dipokuskan untuk penyiadkan masyarakat. Sehingga seakan-akan infrastruktur itu kurang terlihat berhasilannya. Karena apa? Masih terkonsentrasi dengan COVID. Nah ini ingin saya tunjukkan bahwa saya ini ingin memperbaiki terhadap kekurangan yang dulu perasa janjikan, utamanya perbaikan infrastruktur ini. Selain infrastruktur, Pak evaluasi jenengan terhadap pemerintahan kemarin apa yang berbeda? Banyak hal ya, kita itu dimana ada lima prioritas itu peningkatan SDN, terus kemudian infrastruktur, terus kemudian mengenai regulasi, kemudian pengurangan kemiskinan dan transformasi ekonomi. Nah ini banyak hal yang seharusnya harus kita belum dirah penuh. Pak, dulu kan sempat menyatakan tidak akan maju. Iya. Keinginan itu menutup kembali itu komen apa Pak? Ini ada beberapa hal yang menekan karena juga kami itu masih meraba-raba. Andai kata saya ini mau maju kembali, ingin menutup kekurangan-kekurangan. Kira-kira apakah warga masyarakat Kabupaten Terlagung masih mau menerima. Tentu saja kami menurunkan tim kami untuk survei turun. Ternyata masih banyak yang suka atau yang mencintai kita. Sampai berapa persen Pak survenya Pak? Survei kami ada dari berbagai lembaga, ada dari Smartmi, juga ada dari Cemerlang, juga dari Indikator, kami sendiri nanti dari Polmat. Rata-rata berapa persen Pak? Rata-rata ya cukup sekitar lebih kurang 47-48 persen. Pak, terkait dengan internal di PAC-PDI sendiri Pak, kita tahu bahwasannya jadinya hanya mendapatkan 6 rekomendari dari PAC. Apakah ada upaya untuk mengkonsultasikan? Tentu saja. Saya pikir teman-teman PAC itu yang namanya akan kepentingan politis sesaat. Baik seluruh PAC saya baik, mungkin ada 1-2 yang tidak. Kalau saya itu didukung 6 PAJ itu bukan merupakan sebuah persyaratan. Baik yang dijelaskan dalam PP27 itu, baiklah tidak demikian. Ya bisa. Kalau saya minta bisa menggambang pada seluruh PAJ. Artinya akan merangkul semua pihak sudah? Iya. Iya. Akan saya rangkul dari semuanya. Pak, dengan supaya lebih mudah tinggi berarti lebih mudah Pak ya? Mudah-mudahan apapun ya yang saya hadapi itu barrier itu pasti ada dan saya anggap semua dalam faktor sesuatu yang harus dihadapi lah. Jadi semua itu masih memerlukan sebuah perjuangan, semua itu masih memerlukan sebuah pendekatan agar kita itu memperoleh kepercayaan. Ini adalah jantungan.